Marilah kita berseru, Indonesia bersatu Inu tak adaku, inu rakyatku, bangtaku rakyatku semuanya Bangunlah jiwanya, bangunlah baranya Untuk Indonesia raya Indonesia raya, merdeka, merdeka Anakun adeku, bangtaku jika Indonesia raya, merdeka, merdeka Inu tak Indonesia raya Indonesia raya, merdeka, merdeka Anakun adeku, yang ku cinta Indonesia raya, merdeka, merdeka Inu tak indonesia raya Jangan lupa, merdeka, merdeka, merdeka Jangan lupa, merdeka, 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 merdeka Jangan lupa, merdeka, 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 merdeka Terima kasih Enjang Pak Dul, Pak Ndoko Enjang Bu Enjang Bu Enten apa ini Pak Dul, Pak Ndoko Pak Kadosi rame sangat rembagannya Ini lho, Bu Ini lho, Bu Ini bagunnya Saya-saya Rekan ini lho Bukan percaya ini Keluaturi Pirso Bapak-bapak Sakniki Enten gugus tugas Pertembakawan Gugus tugas Pertembakawan Gugus tugas Pertembakawan Tugasi Memantau harga Tembakau tiap hari Mangkeh Berkoordinasi Kalian Kalian Kades Melaporkan Melaporkan Harga tembakau Langkong Ubi Menalui Masalah Sakniki Solusinya Selanjutnya Selanjutnya Menghubungi Ke nomor HP 0855 4064 0903 Kabeh Kabeh Kui Mau Yang diupayakan Pemerintah Kabupaten Temanggung Supaya Petani Untung Bakul Untung Pabrik Untung Dan Masyarakat Temanggung Kabeh Sejahtera Sampun Sampun Aduh Loh esen apa pak du? Tocok semut Waduh Dini KEN Kcamp pedag огрang KU Kits K啊 K Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Aku sepertinya umpanku disambar Oleh seekor ikan hiu ini terasa berat Tanganku berkeringat Ku jadi bersemangat Ternyata yang ku dapat Kata menyerah tak ada dalam kamusku Kini ku pindah mencari tempat baru Di bawah jembatan ku tahu itu tongkrongan nikam Tak lama berselah tanda-tanda kehidupan Alpungku kini menari-nari aku kira Nanti malam ku makan pake ikan Lalu tiba-tiba Oh terkaget Aduh Tepat di sebelahku Jatuh bukusan hitam Tampak mencurigakan Ini berbau tajam Ku jadi terancam Kulihat ke atas segilas Bayangan tak jelas Aku pun mendakwa Ini pasti kelakuan setan 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 kali Terima kasih telah menonton Hei hati-hati dengan setan kali yang bisa menjelma menjadi siapa saja Menjadi bapak, menjadi ibu, menjadi adik, menjadi saudara Menjadi pade, menjadi pude, menjadi simbah, menjadi tetangga, menjadi siapa saja Yang tanpa malu, tanpa ragu, membuang sampah sisa-sisa kehidupan melambung tinggi Menghatam ikan-ikan yang tengah berenang di air tenang Hei hati-hati setan kali yang bisa menjelma menjadi siapa saja Menjadi aku, menjadi kamu, menjadi kalian, menjadi kita semua Hati-hati setan kali Oh terkaget, aku tempat di sebelahku Jatuh bungkusan hitam, tampak mencurigakan Ini berbau tajam, jadi terancam Ku lihat ke atas sekilas, bayangan tak jelas Aku pun mendatwa ini pasti kelakuan Setan 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 kali Setan kali Oke Tadi adalah setan kali Memang saya tulis sengaja waktu itu ketika Saya sedang gemar-gemarnya mancing dan Ternyata di kali ada lebih banyak Pampers daripada ikan dan Itu membuatku saya kesal Dan hari ini Kabupaten Temanggung menunjurkan Satu program yang Saya kira patut sekali untuk kita aplisasi bersama Pemberian Masjun Sofwan Awards Kepada insan-insan yang berpengaruh dalam menjaga lingkungan Artinya ada Langkah-langkah konkret yang dijalankan Namun tentu ini tidak akan cukup sampai disitu Artinya perlu program-program yang lebih menyeluruh Untuk sampai ke dusun-dusun yang seperti dusunku Yang kalinya masih butuh regulasi yang kuat, ketat dan memang mengikat Lagu kedua saya tulis tahun 2017 Judulnya Kisah Kampungku Kisah Kampungku Kisah Kampungku Di tepi yang dua gunung Kisah Kisah Kampungku 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 Dari dusun saya Saya semakin terasing Di dusun sendiri Oh ya Ngomong-ngomong prihawas sampah Saya kira Ada perubahan Yang ini ya Yang perlu Kita sadari bersama Bahwa dulu Ketika zaman Kakek Atau buyut Kita yang masih hidup Mungkin Mereka mengalami Masalah yang Berbeda Pirhaal sampah Karena sampah Itu memang Pernemuan Modern Artinya Dulu memang Gak ada sampah Setiap apa yang dibuang Akan kembali menjadi Menjadi tanah Menjadi diurai dalam waktu yang cepat Sementara ketika peradaban modern Melahirkan plastik teknologi Yang membuat kita memang hidup jadi nyaman Tapi Diharuskan orang punya tanggung jawab Dan itu harus menjadi tantangan Yang juga diambil Tidak boleh dihianati bahwa Plastik juga membutuhkan pertanggung jawaban kita Untuk mengolahnya sebelum akhirnya dibuang Mudah sekali dibicarakan Tapi sulit sekali dilakukan Oke saya Umar Haen Sampai jumpa 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe enjang Pak Dul, Pak Ndoko enjang Bu enjang Bu entenau pun ini Pak Dul, Pak Ndoko kok kado sih rame sangat rembagannya? ini lho Bu Lurah karena ini lho bagunnya say-say rekannya lho kutu ini awes maksudnya percaya ini lho aturipirso nge bapak-bapak sakniki onten gugus tugas pertembakawan gugus tugas pertembakawan ok gugus tugas pertembakawan tugas memantau harga tembakau tiap hari berkoordinasi kalian selamat kalian kates supadot ngelaporatkan lanmantau harga tembakau niku langkong ubi menawai wonten masalah sakit madosakan solusinya seumpamnya aja menghubungi sejap menghubungi di ini kubuk lamangkeh sakit menghubungi ke nomor HP 0855 4064 0903 kabeh kuimau yang diupayake pemerintah kabupaten temanggung supaya petani untung bakul untung pabrik untung dan masyarakat temanggung kabeh sejahtera nah sambun samipita dos nge bapak bapak sambun bu aduh 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 ibu ku takut jakarta aku takut waktuku ku habis disana ibu ku takut jakarta ku ku takut ku takut jakarta kabarnya disana seminggu seminggu ku takut kisah spes katte ku sehingga ku takut uno di kेle ken pas Atau bertanding Atau mungkin berniaga Seperti nabi Ibu, ku takut Jakarta Terhimpi, berdesakan, saling curiga Ibu, ku takut Jakarta Ku tak mau mati untuk hidup di akhir bekal Ibu, ku takut Jakarta Kabarnya hantu-hantu bersembunyi Di balik gedung tinggi Tuyuk-tuyuk dalam kemasan eceran Relet dan gendam ada di balik pinggis Terhimpi, ku takut Mungkin bertenang Atau bertanding Atau mungkin berniaga Seperti nabi Mungkin berniaga Atau bertanding Atau mungkin berniaga Seperti nabi Atau mungkin berniaga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Selamat datang dalam acara Grand Launching Maskun Software Award 2021 Bersama saya Faradwi Kania Pertama-tama marilah kita pencetkan Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Atas segala rahmat hidayahnya Sehingga masih diberikan keberkahan yang sungguh tak terhingga Yang terhormat Bupati Temanggung Bapak H.M. Al-Hadzi Yang kami hormati Wakil Bupati Temanggung Bapak Heri Ibn Wibowo Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung Bapak Ibu yang mengikuti secara virtual dan pemirsa Temang TV yang kami sayangi Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah Atas nikmatnya sehingga kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini Dalam acara Grand Launching Maskun Software Award 2021 Hadirin yang berbahagia mengawali acara Mari kita simak laporan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Kepada Bapak Entargo Yutri Wardono SPT MM kami silakan Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Yang terhormati Bapak Wakil Bupati Temanggung Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Temanggung Bapak Sekretaris Daerah Staf Ahli Bupati Bidang Hukum Pemerintahan dan Tuhan Hidup Asisten Pemerintahan dan Sehatan Rakyat Asisten Perikumpulan dan Pembangunan Kepala UPD Serta segenap peserta U-Meeting dan Live Streaming Grand Launching Maskun Software Award tahun 2021 Pertama-tama marilah kita senantiasa Banjatkan puji syukur Kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Karena berkat rahmat dan hidayahnya Pada pagi ini Kita dapat mengikuti kegiatan Grand Launching Maskun Sohwan Award tahun 2021 Bapak Bupati yang saya hormati Berikut akan kami laporkan Kegiatan Maskun Sohwan Award tahun 2021 Yang akan kita laksanakan Dimulai dengan acara Grand Launching Pada pagi hari ini Acara Grand Launching Maskun Sohwan Award ini Merupakan tahap awal Rangkaian acara Maskun Sohwan Award Yang merupakan penghargaan Yang diselenggarakan sebagai wujud Penghormatan Pemerintah Kabupaten Mangung Kepada masyarakat Pada periode kemimpinan bio Kabupaten Mangung beberapa kali berhasil Meraih juara pertama kota terbersih Perlu kami laporkan Bahwa Maskun Sohwan Award Bertujuan untuk memperkuat Kepedulian dan partisipasi Serta memberikan avisasi Kepada individu Lembaga Kelompok Kelurahan Desa Yang telah Memberikan Kontribusi terhadap lingkungan Bapak Bupati Dan hadirin yang berbahagia Maskun Sohwan Award Ini akan dilaksanakan Mulai bulan September Sampai dengan November 2021 Dengan sumber cana APBD Kabupaten Mangung Maskun Sohwan Award Diikuti oleh seluruh desa Dan kelurahan Yang tersebar Di seluruh wilayah Kabupaten Mangung Dengan melibatkan Seluruh elemen Masyarakat Demikian yang dapat kami laporkan Mohon perkenan Bapak Bupati Untuk dapat Meloncing Maskun Sohwan Award Tahun 2021 Untuk dapat Mewujudkan Kabupaten Temagung Gantrem Marem Gantem Wassalamualaikum Warahmatullahi Bapak Barakatuh Bapak Ibu Tahu Undangan Dan yang mengikuti secara virtual Serta pemirsa Temang TV Berikut kita saksikan Pemutaran selayak pandang Maskun Sohwan Yang akan disampaikan oleh Ibu Indira Kartini Maskun Sohwan Selaku perwakilan keluarga Dan berikut tayangannya untuk Anda Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang terlalu maaf Bupati Kabupaten Temangung Bapak A.M. Al-Hadsik Wakil Bupati Kabupaten Temangung Bapak Dr. Andes R. Harry Ibn Mibowo Sekretaris Daerah Kabupaten Temangung Bapak Dr. Andes Harry Agung Rabu M.M Kepala D.P.L.K.P.L.H Bapak Intargo Yutri Wardono SPT M.M Juga hadirin dalam forum ini Serta masyarakat Kabupaten Temangung Yang tidak bisa saya sebutkan Satu persatu Salam sejahtera Untuk kita semua Uji syukur kehadiran Allah SWT Karena pada hari ini Kamis tanggal 2 September 2021 Kita dapat berkumpul Bersama dalam forum Ini dalam keadaan sehat Walafiat Perkenalkan saya Indira Kartini Sofwan Mewakili keluarga alamah Bapak Maskun Sofwan Sangat bersyukur Bisa diundang dalam forum ini Yakni peluncuran Acara Maskun Sofwan Award Sebuah acara yang diharapkan Akan turut memotivasi masyarakat Untuk peduli akan kebersihan lingkungannya Kami dari pihak keluarga Sangat mendukung penuh kegiatan ini Karena merupakan suatu kegiatan Yang dapat menimbulkan semangat Dan menyadarkan kita semua Untuk selalu menjaga lingkungan dengan baik Acara ini juga dapat memotivasi kita semua Khususnya generasi muda Untuk peduli terhadap kebersihan Lingkungan dari tingkat yang paling kecil Yaitu lingkungan keluarga Sehingga membiasakan kita Untuk juga menjaga kebersihan lingkungan Sekitar yang lebih luas Kita tahu bahwa kebersihan adalah Suatu pangkal kesehatan Sehingga penting menjaga lingkungan Untuk kesehatan Lebih lagi untuk mencegah penyebaran virus Di saat pandemi seperti sekarang ini Kami mengapresiasi yang setinggi-tingginya Serta berterima kasih yang sebesar-besarnya Kepada Bapak Bupati Kabupaten Temangdu Besar kejajarannya Serta seluruh masyarakat Temangdu Yang terus mengapresiasi kerja keras dan jerih Ayah Almarhum Bapak Mas Kun Sokwan Pada saat menjabat sebagai Bupati tahun 1964-1978 Dalam membangun Kabupaten Temangdu Untuk bisa menjadikan Kabupaten Temangdu Sebagai daerah yang bersih Dengan penduduk yang maju dan sejahtera Saya ingat pada waktu itu beberapa kali Temanggu mendapatkan penghargaan Di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional Karenanya Saya cukup terharu Bahwa dengan diluncurkannya acara ini Terbukti bahwa hati masyarakat Temanggu Masih dekat dengan Almarhum Bapak Mas Kun Sokwan Karena jasa-jasa beliau Masih dikenang dengan baik Kami mengusulkan agar forum ini Bisa dilaksanakan secara berkelanjutan Tidak hanya sekali saja Dan akhir kata Semoga kenangan akan Almarhum Bapak Mas Kun Sokwan Tetap ada dan bisa menjadi suri talo dan Semoga perjuangan Almarhum juga bisa dilanjutkan Generasi berikutnya Untuk menjadikan Kabupaten Temanggu Lebih maju Lebih baik Lebih sejahtera Khususnya melalui Perlenggara acara Mas Kun Sokwan Award ini Babila hiktu fiqbal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin yang berbahagia Tibalah kita simak Sambutan Bupati Temanggu Sekaligus prosesi launching Mas Kun Sokwan Award 2021 Yang terhormat Bapak HM Al-Hatikam Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Untuk Bapak Ibu sekalian Baik yang hadir di tempat ini Yang mengikuti secara Zoom meeting Dari tempat masing-masing Maupun yang menyaksikannya Lewat streaming Youtube Maupun lewat Temanggung TV Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Temanggung Dokter Bapak Sekda Kabupaten Temanggung Pak Agung Yang saya hormati Asisten 1 Asisten 2 Asisten 3 Para staf ahli Bupati Yang saya hormati Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ketua Dewan Sampah Bapak Ibu hadirin Yang tidak bisa saya sebutkan Satu persatu Yang saya hormati Para camat Sekalipaten Temanggung Para kepala desa Para kepala kelurahan Yang saya hormati Perwakilan keluarga Bapak Mas Hun Sofan Yaitu Ibu Indira Mas Hun Sofan Yang baru saja Berikan sambutan Terima kasih sekali Atas sambutan keluarga Yang sangat positif Atas penyelenggaraan Kegiatan pada hari ini Semoga Bapak Mas Hun Sofan Di alam baka Mendapat Pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Mendapatkan tempat Sebaik-baiknya Semua amal ibadahnya Dicatat sebagai amal Yang mengantarkan beliau Kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala Yang saya hormati Komite Konservasi Kabupaten Temanggung Yang saya hormati Para aktivis LSM Lingkungan Hidup Para fasilitator Persampahan Kecamatan FPK Juga fasilitator Persampahan Tingkat Desa FPD Sekalipaten Temanggung Para pegiat Sampah Rumah Tangga PSRT Sekalipaten Temanggung Dan seluruh masyarakat Kabupaten Temanggung Yang berbahagia Alhamdulillah Pada hari ini Kita semua Mendapat nikmat Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga Diberi kekuatan Diberi kesempatan Untuk kita Mengabdikan diri Bersama-sama Meluncurkan kegiatan Grand Launching Mas Hun Sofan Award Tahun 2021 Mas Hun Sofan Award Ini diselenggarakan Sebagai wujud Penghormatan Pemerintah Kabupaten Temanggung Kepada beliau Bapak Mas Hun Sofan Yang telah memimpin Kabupaten Temanggung Dari tahun 1964 Hingga tahun 1978 Dan Selama Kepemimpinan beliau Terkenal Sebagai pemimpin Yang sangat peduli Terhadap lingkungan Juga berhasil Menumbuhkan Budaya hidup bersih Seluruh warga Temanggung Serta merintis Dasar-dasar Disiplin Bagi aparat Maupun bagi Masyarakat Dengan keteladanan Beliau yang Sangat baik Sebagai wujud Langkah nyata Kita semua Untuk meneruskan Dan meneladani Sosok Bapak Mas Hun Sofan Maka pada tahun ini Pemerintah Kabupaten Temanggung Mulai Menyelenggarakan Kegiatan Yang bernama Mas Hun Sofan Award Yaitu Pemberian Penghargaan Dan apresiasi Kepada masyarakat Untuk bidang Lingkungan hidup Khususnya Akan diberikan Kepada desa Dan kelurahan Bebas sampah Terbaik Akan diberikan Kepada desa Dengan perencanaan Terbaik Di bidang Lingkungan hidup Kemudian Diberikan juga Kepada Kelompok-kelompok Masyarakat Pengelola sampah Terbaik Tokoh Masyarakat Peduli sampah Tokoh Masyarakat Peduli konservasi Serta Kelompok Masyarakat Peduli Penggiat Lingkungan Hidup Selain itu Bersamaan Dengan penyelenggaran Mas Hun Sofan Award Ini juga Akan diberikan Penghargaan Apresiasi Bupati Temanggung Kepada Pegiat Sampah Rumah Tangga PSRT Juga kepada Fasilitator Persampahan Desa Dan Fasilitator Persampahan Kecamatan Di Kabupaten Temanggung Saya berharap Seluruh elemen Masyarakat Mulai dari Individu Desa Kelurahan Lembaga Maupun Kelompok-kelompok Masyarakat Untuk ikut Berpartisipasi Dalam kegiatan Ini Kepedulian Serta dukungan Dari masyarakat Sangat dibutuhkan Mengingat Alam Dan lingkungan Yang lestari Merupakan Tanggung jawab Kita bersama Serta Menjadi modal Dasar Pembangunan Kabupaten Temanggung Yang berkelanjutan Bapak Ibu Hadirin Dan peserta Zoom meeting Yang saya Hormati Dalam kesempatan Ini Saya mengajak Seluruh elemen Masyarakat Untuk Bekerja Bersama-sama Mensukseskan Program Pengelolaan Sampah Dan Konservasi Lahan Berkelanjutan Guna Mendukung Program-program Prioritas Kabupaten Temanggung Yaitu Mewujudkan Masyarakat Yang Tentrem Marem Gandem Dalam Mengatasi Berbagai Masalah Dan Tantangan Di bidang Teknologi Teknologi Ekonomi Sosial Budaya Dan Lain Demikian Kiranya Yang dapat Saya Sampaikan Dalam Kesempatan Ini Sambil Terus Berupaya Tanpa Lelah Walaupun Dalam Suasana Pandemi Sampah Tetap Harus Dikelola Dengan Benar Di Seluruh Kabupaten Temanggung Agar Tidak Menjadi Masalah Agar Sampah Berubah Menjadi Berkah Dan Marilah Kita Terus Menyerukan Gerakan Konservasi Lahan Di Masyarakat Dan Gerakan Temanggung Bebas Sampah Agar Terus Dilaksanakan Secara Berkelanjutan Mari Kita Bersama Sama Wujudkan Temanggung Yang Tentrem Merasa Marem Dan Akhirnya Menghasilkan Kehidupan Yang Gandem Akhirnya Dengan Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Maka Dengan Ini Mas Sofan Award Tahun 2021 Kabupaten Temanggung Secara Resmi Saya Nyatakan Diluncurkan Bila Mana Ada Kekurangan Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Akhirul Kalam Wabilahi Fisa Bilil Hak Fasta Bikul Khairat Wallahul Muwafiq Ila Kwami Torik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon Berkenan Yang Terhormat Bupati Temanggung Untuk Menyerahkan Sapu Secara Simbolis Kepada Masyarakat Sebagai Tanda Dimulainya Maskun Software Award Tahun 2021 Kepada 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 Masyarakat Sebagai Tanda Dimulainya Maskun Software Award 2021 Penyerahan Selesai Yang Terhormat Bapak Bupati Dan Bapak Wakil Bupati Temanggung Dipersilahkan Kembali Ke tempat Bapak 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 Tamu Undangan Dan yang Mengikuti Secara Virtual Serta Pemirsa Temanggung TV Kini Akan Kita Saksikan Special Perform Theatrical Temanggung Bebas Sampah Sampah selamat menikmati 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 sehingga selamat menikmati sehingga selamat menikmati 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 secara virtual selamat menikmati 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 Disambi karung ngeri di pacule Nganggu pri sing di lancip ke Banjon guang kebal Nempel ning kucu pacul Sing juwel merko ngantem krikel Sing juwel merko ngantem krikel Jangan jual tanamu Jangan jual tanamu Jangan jual tanamu Jangan jual tanamu Jangan jual Terima kasih Terima kasih Kemudian dari Dewan Sampah turun dari tingkat kecamatan membentuk yang namanya fasilitator persampahan tingkat kecamatan atau biasa disebut FPK. Di seluruh Kabupaten Kemarung FPK berjumlah 88 orang. Kemudian FPK membentuk di tingkat lebih bawahnya lagi di tingkat desa. Di tingkat desa, FPK membentuk yang namanya fasilitator persampahan desa atau perurahan, FPG atau FPGAL. Jumlahnya sekitar 1.545 orang. Di setiap RT ada dua, di setiap desanya, di setiap RT ada dua, di seluruh Kabupaten Kemarung hampir ada 16.000 PSRD. Sampah dipilih menjadi tiga, yang pertama adalah sampah organik atau yang biasa disebut sampah kosong atau bisa kosong. Kemudian sampah anorganik atau tidak bisa kosong. Semua sampah akan terkelola dengan baik. Yang pertama, anorganik kembali kepada tanah, yang residu ke TPA, dan yang bisa dijual, bisa diuangkan kembali. Sebab apa? Sampah itu sesuatu yang oleh sebagian besar masyarakat dianggap sepele. Sehingga hal yang sepele ini, kalau tidak kita berhentikan, maka lama-lama akan menjadi masalah besar di tengah masyarakat kita. Bisa menjadi bencana bagi lingkungan hidup, bisa menjadi bencana bagi anak cucu, bukan semuanya. Sampah tidak mungkin diselesaikan hanya oleh satu desa kedua Cokril. Mungkin juga bisa membuat desa kedua bebas sampah. Tetapi kalau desa Danurjo ini, Danurjo anak bebas, sampah Danurjo pasti ke sini. Desa sebelah kok tidak bebas sampah, Tadi Mulyo, pasti ke sini juga sampahnya. Oleh karena itu, desa kedua harus bebas sampah, Danurjo, Tadi Mulyo, Kelur Mulyo, Tiga, Ante, Joke. Nah, dan semua desa harus bebas sampah. Ini saya dibantu dari teman-teman ibu-ibu PKK, terus dibantu dari masyarakat, terus dibantu dari PSRT. Karena ini masyarakat, masih dilakukan oleh semua desa, 266 desa di Kabupaten Temanggung, dan 23 kelurahan melakukan hal yang sama, pengurangan sampahnya. Sudah ada buku petunjuknya, baik di tingkat rumah tangga, dan nantinya di tingkat desa juga ada buku petunjuknya. Harapannya semua warga di Kabupaten Temanggung, itu bisa memperlakukan sampah dengan baik dan benar. Gerakan Temanggung Bebas Sampah ini, ini gerakan juga berlangsung seumur hidup. Gerakan ini baru akan terlihat mungkin bukan setahun dua tahun, baru akan dirasakan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Harapannya dengan sepulang dari pelatih hari ini, ngajak-ngajak orang di satu RT itu. Saya yakin ambisi Temanggung Bebas Sampah ini tidak dulu-ulu. Itu nih ayo maju terus, harus ada orang-orang yang serius menutaskan masalah ini. Kalau seluruh temanggung kita bergerak bersama-sama, saya yakin akan selesai. Salam 3R! 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 Teman, saya lagi di Temanggung. Kalau Temanggung itu ingatnya Mbak Ko sama Kopi saya. Nah khusus untuk petani tembako tetap jaga protokol kesehatan, tak dongak nih mbakone panene wapik, nina payune larang. Dan kalau itu nantinya betul-betul Gusti Alangi Jambai panene api regone larang, jangan lupa bantu masyarakat. Jangan lupa nanti juga membantu tetangga kiri-kanan untuk kita jogo tonggo, jaga ini tetangga, eh siapa tahu tetangga kita lagi sakit, ada yang kena covid, ayo dibantu. Dan saya terima kasih sama Pemda yang sudah membantu untuk vaksinasi para pemangku kepentingan perkembakoan. Saya tak juga sehat, jaga protokol kesehatan, jangan disiplin, kontan ini kandangnya kabeh. Sehat selamat.